Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan tegas menyatakan tekadnya untuk kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2024 dan yakin dapat memenangkan kontestasi. Tekad Biden tetap kuat meski adanya dorongan dari anggota Parlemen Demokrat yang menyerukan dirinya untuk mundur dari pencalona. Biden menegaskan bahwa ia harus menyelesaikan pekerjaan tersebut dan penting baginya untuk menghilangkan ketakutan. Biden sendiri nantinya akan menjalani tiga pemeriksaan neurologis yang signifikan dan intensif. Biden menambahkan bahwa ia telah diuji setiap hari saat menghadapi tantangan di Gedung Putih. Sebelumnya, sejumlah elit Partai Demokrat ramai-ramai mendesak Joe Biden untuk mundur dari Pilpres AS 2024. Salah satu sosok yang turut mendesak Biden mundur adalah George Clooney. Menurutnya, dalam opini yang ditulis di New York Times, ia menyebut Biden bukanlah orang yang sama seperti di tahun 2020 lalu. Usai penampilan perdananya dalam debat Capres AS dua pekan lalu, Biden pun banyak menuai kritik keras. Bahkan, Biden menerima penolakan untuk maju dari para sekutunya di Partai Demokrat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!